Potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program Belasan kali selalu berujung di meja hijau dan belasan kali pula AHY menang dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono Barat kata 2.30 terlampaui sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan Demokrat tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof Mahfud Tribun News on Focus Tribuners hari ini kembali menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda Tribuners setelah masuk ke Kabinet Indonesia Maju Ketua Umum Partai Demokrat Agus Sari Murte Yudhoyono akhirnya hari ini bertemu dengan Kepala Staff Kepresidenan atau KSP Muldoko padahal diketahui keduanya sempat berseteru dan saling mengklaim ke pengurusan Partai Demokrat lalu apakah kemudian ada peran Presiden Jokowi Dodo untuk bisa membantu rekonsiliasi antara AHY dan juga Muldoko ini saya akan membahasnya Tribuners sudah tersambung bersama dengan saya Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis ada Mas Agung, Mbak Skoro dalam sambungan Zoom bersama dengan saya Mas Agung apa kabar? Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat Mbak Nila, Mbak Nila sehat Sehat, terima kasih banyak Mas Agung menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama dengan saya ada yang menarik hari ini adalah bagaimana sepertinya ini pertama kalinya kembali begitu ya AHY kemudian bertemu secara langsung tatap muka dengan Muldoko dan bahkan keduanya terlihat sempat berjabat tangan Mas Agung saya ingin minta pengantar terlebih dahulu dari Mas Agung silahkan ya ini sebuah potret yang positif ya bagi kabinet yang dipimpin oleh Presiden Jokowi di periode keduanya di tengah arahan ya goncang-ganjing politik Pascapil Pres Setelah Pak Mahfud mundur ya di tengah masa kampanye kemudian diikuti adanya ancaman dari PDP untuk menarik menteri-menterinya ya potret kemesraan dalam tanda petik nih antara Pak Muldoko dengan AHY bisa menjadi angin segar untuk menjaga soliditas kabinet sekaligus agar kabinet bisa lebih fokus dalam menuntaskan beragam program ya kemudian arahan strategis lain sehingga publik semakin yakin ya ataupun kepuasan publik yang selama ini terkonfirmasi dalam banyak raihan ya approval rating yang tinggi atas kinerja Presiden Jokowi memang semakin terjaga semakin konklusif dan itu merupakan arahan baik untuk melanjutkan apa yang sudah direncanakan oleh Presiden Jokowi dalam arahan beliau untuk pemerintahan berikutnya atas nama Prabowo Gibran jadi saya lihatnya ini positif ya angin segar dan harapannya ini bisa berlanjut secara praksis ketika nanti ada istilahnya sengketa-sengketa berikutnya antara Demokrat versi Muldoko dengan Demokratnya AHY gitu ya dan ke depan ya hal semacam itu tidak terulang lagi sudah selesai dengan sering bertemunya dan hadirnya Presiden Jokowi dan tanda petik nih sebagai juru damai dan juru selamat ya bagi semuanya seperti itu ini artinya Mas Agung momen pertemuan ini apakah kemudian bisa dimaknai dan juga menjadi simbol bahwa ya hubungan AHY dan juga Muldoko memang sudah melalui tahapan yang kemudian lebih baik dan bisa kembali akur gitu ya karena kan memang masalahnya terjadi beberapa tahun silam dan berlarut-larut juga pada saat itu betul-betul belasan kali selalu berujung di meja hijau dan belasan kali pula AHY menang dan saya kira itu alarm bagi Pak Muldoko supaya tidak offside lagi ketika berurusan dengan Partai Demokratnya keluarga Yudhoyono seperti itu dan yang kedua memang tadi kan ketika mereka bersalaman sebenarnya tidak sengaja ya potretnya oleh para pewarta seperti itu atas ya sapaan Pak Mulds tau saya dan kemudian di samping AHY ada Pak Hadi juga gitu jadi itu sangat spontan begitu cepat tapi penuh pemaknaan yang mendalam buat publik ya karena memang momen ini pertama kalinya terjadi setelah mereka saling bersengketa tadi belasan kali saya melihatnya ini sebuah ya arahan positif bagi kabinet dan saya kira belum ada mungkin dari Presiden Jokowi sebuah semacam aksi kongret ya dan ini semuanya lepas terlepas secara tidak langsung semuanya artinya ketika Presiden Jokowi turun tangan dalam artian secara langsung memang mendesain ya untuk membuat AHY maupun Pak Muldoko duduk ya dengan sama rata gitu ya dalam konteks ngobrol bareng ya saya kira akan banyak hal positif yang bisa dihadirkan dan bisa diciptakan mereka berdua baik dalam konteks untuk demokrat maupun dalam konteks yang lain tapi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kan bagaimana melakukan rekrutmen ataupun reshuffle untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Pak Mahfud ya yang kedua juga untuk menjaga soliditas kabinet yang ketiga juga untuk mengakselerasi ya capaian-capaian khususnya di ATR ya soal sertifikasi tanah seperti itu maupun di pol hukam jangan sampai pasca pemilu stabilitas nasional kita tidak terjaga jadi sementara ini memang fokus Presiden Jokowi kesana dan arahan untuk demokrat ini mungkin sifatnya tidak langsung saja sehingga hal spontan tadi yang kita lihat saat Muldoko maupun AHY bersalaman jadi untuk sampai pada tahap rekonsiliasi memang masih butuh proses yang panjang seperti itu karena beberapa petinggi demokrat juga menyampaikan bahwa mereka memaafkan tapi tidak melupakan nah menurut saya itu sebuah pesan kuat ya bahwa demokrat ya tidak akan pernah melupakan begitu saja apa yang dilakukan oleh Muldoko selama belasan kali mereka bersengketa di meja hijau karena itu apa ya serangan yang apa menyakitkan ya di tengah mereka mempersiapkan untuk pil leg maupun pil pres nah kalau memang tidak hati-hati kemarin menyikapi arahan dari Pak Mul soal demokrat yang dipimpinnya versinya ya seperti itu itu kan bisa membuat demokrat terbelah dan khawatirnya malah tidak lolos parliamentary threshold seperti itu dan fokus mereka untuk pil leg dan pil pres terganggu nah syukurlah ketika pil leg dan pil pres sudah dilalui demokrat ternyata tetap terjaga suaranya ya walaupun belum bisa masuk dalam tantangan tiga besar tapi minimal mereka masih bisa memenuhi ambang batas mereka masih bisa kepercayaan strategis di pil pres dan berikutnya saya pikir ini juga menjadi milestone buat kepemimpinan AHY di demokrat ya nah kemudian nanti portfolio baru beliau di ATR gitu jadi prahara yang menimpa demokrat kemarin memang akhirnya membuat demokrat makin terkonsolidasi dan saya kira ini bisa menjadi masukan buat Pak Mul juga ya untuk ngomong secara terbuka langsung kepada ketua umumnya secara resmi AHY gitu tentang apa maksud dan tujuan beliau selama ini dan bagaimana ke depan relasi yang akan mereka bangun saat bekerjasama di kabinet seperti itu Mbak Nika oke artinya ini salah satu langkah awal yang cukup baik ya Mas Agu ya untuk kemudian bisa membawa demokrat dan juga Pak Muldoko ini menjalani hubungan yang lebih baik dibandingkan dengan problematika yang terjadi sebelumnya ini dengan tangan bantuan begitu ya dari Presiden Jokowi Dodo ini bahkan setelah rapat kabinet tadinya Mas Haya mengatakan ya kami memang tidak ingin memperbesar masalah yang sudah selesai begitu ya sementara Pak Muldoko mengatakan ya tidak apa-apa bersalaman karena memang sekarang sudah menjadi rekan satu tim bagaimana kemudian sikap kedua toko besar ini apakah juga bisa dibaca sebagai salah satu bentuk keberhasilan Presiden Jokowi Dodo untuk membantu merekonsiliasi hubungan antara keduanya Mas Agung? ya ini ibarat kata dua tiga pulau terlampaui selalu sehingga memang apa yang dilakukan Presiden Jokowi ini sebenarnya target utamanya bukan mendamaikan demokrat ya tapi bagaimana mengisi kekosongan kursi yang ditinggalkan oleh Prof Mahfud seperti itu tapi memang banyak efek-efek politik yang kemudian mengemuka dan salah satunya Haya masuk ke kabinet dan bertemu dengan Muldoko untuk kemudian bisa menggagas rekonsiliasi politik nah saya kira ini salah satu bentuk keberhasilan tidak langsung Presiden Jokowi ya yang memang kedepannya bisa juga direplikasi untuk konteks yang lain misalkan bagaimana bisa beliau mencapai titik temu dengan PDIP dan Ibu Megawati misalkan atau bagaimana kemudian beliau membangun apa namanya arahan yang positif ke kubu 01 maupun kubu 03 setelah nanti beliau sebelum beliau purna masa jabatan misalkan sehingga memang suasana kebatinan elit maupun masyarakat secara keseluruhan kembali seperti sedia kalah sebelum Pilpres berlangsung nah jadi hal-hal semacam itu saya kira penting kita pikirkan bersama agar pasca pemilu semua energi positif, energi kolektif bangsa kita bisa diarahkan untuk membangun bersama-sama negeri ini ya karena kalau memang terus fokus pada berkompetisi ya kemudian saling serang satu sama lain ya ini memang kontraproduktif dan harapannya itu tidak terjadi lagi dan ini sebuah sinyal juga bahwa dibanding Pilpres dua Pilpres sebelumnya ya 2014 dan 2019 2024 relatif lebih kondusif, lebih terkontrol polarisasi sosial juga dalam konteks ini relatif terjaga dan ini sebuah catatan positif walaupun banyak hal-hal minor lain yang perlu kita benahi supaya suasana kebatinan masyarakat kita ya kepuasan publik atas kinerja penyelenggara pemilu semakin bisa ditingkatkan nah saya kira memang hal lain yang perlu diperhatikan Presiden Jokowi adalah bagaimana menjaga performa menteri-menterinya ya ditetap isu politik yang sangat kencang habis Pilpres ya utamanya dari KUBU 03 maupun KUBU 01 yang saya kira memang akan melihat hasil Rilkaun KPU nanti seperti apa dan bagaimana mereka kemudian merespon ketika memang dinyatakan resmi oleh Rilkaun KPU bahwa pemenangnya adalah KUBU 02 yakni Prabowo Gibran seperti itu Mbak ini menyangkut bagaimana tadi serangan yang juga dilancarkan ke Kabinet Presiden Jokowi begitu ya Mas Agung kan banyak pihak yang kemudian menduga begitu masuknya AHY ke koalisi ini juga untuk membenduk isu soal hak angkat DPR diantaranya yang kemudian digulirkan oleh Koalisi 03 dan juga 01 apakah Mas Agung juga melihat hal yang serupa yang sedianya ini dibalik layar sedang dipersiapkan oleh Presiden Jokowi atau seperti apa Mas? ya langkah maju Presiden Jokowi untuk menarik AHY ini memang penting karena agar tidak terlalu bergantung dengan PDIP sebagai salah satu pendukung partai partai pendukung pemerintah ya Mbak jadi kalau misalkan PDIP akhirnya menarik menteri-menterinya yang diawali dengan menarik Mahfud maka masuknya AHY dengan Demokratnya ini akan banyak sangat membantu agar memang situasi eksekutif dan legislatif di parlemen tetap dalam posisi eksekutif sebagai mayoritasnya gitu ya terlepas nanti PKS bergabung atau tetap di luar pemerintahan di masa Presiden Jokowi ini saya kira masuknya Demokrat ini bisa mengatasi pertama soal tadi ya menjaga soliditas di kabinet pasca misalkan PDIP jadi atau tidak keluar dari kabinet ya karena memang ini penting agar PDIP tidak bermanuver terlalu liar ya PDIP tidak terlalu jauh melakukan arahan-arahan yang sifatnya mengganggu konsentrasi Presiden Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan yang kedua juga bisa dilihat bahwa ini memang titik sangat terendah ya relasi atau sangat memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Ketua Umum PDIP Ibu Megawati ya karena memang masuknya AHY bersama Demokrat yang ini sedikit banyak mengkonfirmasi bahwa Presiden Jokowi tidak lagi bergantung atau menggantungkan kursi ataupun kepentingan politiknya kepada PDIP semata tapi sudah disebar sudah terdistribusi ke semua-semua partai utamanya partai-partai koalisi Indonesia Maju ya kemudian partai-partai lain yang siap di belakang apa beliau ya yang hari ini berada di kubu berseberangan khususnya Nasdem ya PKB ataupun PKS misalkan ketika memang PDIP ambil ancang-ancang untuk keluar dari kabinet ya karena memang manuver itu sudah didahului ketika Presiden Jokowi mengajak makan malam Surya Paloh beberapa hari yang lalu nah itu bisa saja melibatkan nanti Caimin ataupun misalkan Salim Segaf Al-Zhufri misalkan agar juga mengikuti langkah serupa terlibat atau menghadiri undangan jamuan makan malam di istana jadi saya melihatnya yang kedua dalam konteks relasi antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati nah yang ketiga yang paling penting sebenarnya adalah ketika Demokrat dan AHY masuk ke dalam kabinet maka dengan sendirinya Pak Demokrat mengakhiri puasa politiknya sembilan tahun ya lapan sembilan tahun lapan empat bulan ya jadi ini sebuah perjalanan politik yang panjang untuk sebuah partai seperti Demokrat yang kemarin berada di kekuasaan kemudian hari ini mengakhiri itu dan saya kira ini menegaskan bahwa Demokrat selain siap mendukung pemerintahan Presiden Jokowi tapi juga akan total dan loyal kepada kepemimpinan Prabowo Gibran dan akan meneruskan semua narasi keberlanjutan yang selama ini mereka kampanyekan ketika Pilpres berlangsung seperti itu Mbak ini kalau sembilan tahun tadi disampaikan Mas Agung Demokrat bagaimana sebelumnya ada di oposisi lalu situasinya saat ini kemudian bergabung bersama pemerintahan Presiden Jokowi yang kita tahu juga Presiden Jokowi menarik rivalnya Prabowo Subianto di 2019 untuk bergabung ke pemerintahan juga seperti itu ya Mas Agung ini apakah kemudian masih ada peluang atau hubungan baik yang kemudian bisa dijalin kalau dari analisis Mas Agung antara Presiden Jokowi Dodo dan juga PDI Perjuangan meskipun kalau kita amati belakangan ini memang tampaknya sulit sekali untuk adanya pertemuan baik antara kedua pihak ini begitu Mas betul-betul karena kan memang itu diawali ketika apa namanya Pilpres berlangsung dan memutuskan Gibran bisa maju ya Mbak ya dan mendampingi Prabowo sebagai Presidennya gitu jadi awal mula memburuknya hubungan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati dan PDIP di sana gitu dan ketika demikian maka artinya Presiden Jokowi tidak tegak lurus terhadap perintah ketua umum nah rata-rata kader-kader yang tidak loyal ya seperti itu akan mendapatkan sanksi sampai sampai hari ini untuk Presiden Jokowi belum ada sanksi yang jelas dan tegas saya menduga sanksi dan hukuman untuk Presiden Jokowi belum dilakukan sama sekali memang menimbang beliau sebagai Presiden yang menjaga di bawah sekaligus menjaga harmoni dari kasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP ya jadi saya melihatnya itu nah yang kedua memang keoposisian PDIP ini akan sangat mungkin terjadi karena memang ini terkait marwah partai ya martabat partai bahwa partai di atas segalanya seperti itu dan sebagai partai kader PDIP biasa konsekuen dengan arahan ketua umumnya dalam konteks ini Ibu Megawati ya bagi yang tidak loyal ya otomatis pilihannya dihukum bisa keluar ya bisa mengundurkan diri hanya dua itu setahu saya pilihannya namun dalam konteks Presiden Jokowi kasus ini memang diambangkan diendapkan begitu saja dan saya kira pada waktunya ya ini akan terlihat bersama-sama secara ekspresif di depan publik seperti apa nanti cara Presiden Jokowi keluar dari apa namanya dari PDIP apakah mengundurkan diri apakah nanti langsung mendeklarasikan diri ikut bergabung ke Gerindra atau Golkar misalnya seperti atau kemudian ya beliau seperti ini saja ya tidak bersikap apa-apa sampai nanti masa akhir jabatannya ya kemudian nanti kita tahu anaknya yang satu Gibran setelah kaisang di PSI mungkin ya tadi memilih Gerindra atau Golkar jadi saya melihatnya dalam arah ke sana dan kemungkinannya besar PDIP untuk beroposisi karena tadi ya belajar dari pengalaman relasi antara PDIP dengan Demokrat ya yang tidak tukas bertahun-tahun walaupun waktu itu problemnya hanya soal persepsi dizolumi dan tidak dizolini ya baru sebatas persepsi itu tapi dalam konteks Presiden Jokowi dengan PDIP ini bukan lagi persepsi dizolumi atau tidak dizolumi tapi sudah dieksekusi menjadi sebuah tindakan yang sikap politiknya berbeda jauh malahan berhadap-hadapan ya yang notabene pada saat itu Gibran adalah kandang dari PDIP memilih jalan berbeda dan menyebrang ke Gerindra ya untuk mendukung pencapresan Prabowo dan Gibran sebagai cawapresnya jadi saya melihat ketika Demokrat yang tadi hanya sebatas persepsi ya dizolimi dan tidak tadi ini sudah sebasuk dalam tataran aksi ya perbuatan nyata-nyata memang itu bertentangan dengan partai ataupun ketua umumnya ya jadi derajat apa ya dosa politiknya itu lebih berat ketimbang antara PDIP dengan Demokrat ya dalam konteks ini PDIP dengan Presiden Jokowi artinya memang ini akan dikembalikan ke PDIP-nya sebenarnya apakah memang konsekuen ya fokus di luar pemerintahan karena memang sudah berbeda sikap dengan Presiden Jokowi atau memang akan tertarik dengan skema yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi plus Prabowo ya untuk kembali masuk ke dalam kabinet sebagaimana sebelumnya membangun bersama-sama dari dalam seperti itu nah saya kira ini bergantung bagaimana komunikasi politik antara Presiden Jokowi dan Ibu Megawati akhirnya ya karena memang dua orang ini yang akan menentukan sebagai kingmaker-nya 03 Ibu Megawati dan Presiden Jokowi salah satu kingmaker-nya di kubu 02 begitu oke terakhir dari saya Mas Anggong ini kita masih belum tahu juga bagaimana kemudian nanti hubungan baik itu bisa terjalin antara Presiden Jokowi dan juga Ibu Megawati ini kalaupun nanti PDIP menjadi oposisi lalu sekarang yang juga sedang rame adalah bagaimana PDIP nyaris mengemakan akan menarik seluruh menteri begitu ya dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi Mungkinkah hal itu kemudian sebagai senjata akhir akan dilakukan oleh PDI Perjuangan di sisa masa jabatan Presiden Jokowi kalau dari analisis Mas Agung atau justru ya sudah nanti akan menjadi oposisinya ketika masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ini sudah berakhir iya saya kira ini sangat mungkin ya Mbak ya PDIP menarik menteri-menterinya di sisa masa kabinet sebagai saya kira mungkin bukan senjata akhir mereka mereka pasti punya banyak alternatif untuk melakukan manuver-manuver politik membalas ya kekalahan di Pilpres kemarin walaupun di Pilek menang gitu karena itu kekalahan yang buat saya menyakitkan mereka tidak bisa full hat-trick menang Pilpres tiga kali berterut-terut karena memang hanya half hat-trick setengah kemenangan tiga kali karena menang di Pilpres doang seperti itu jadi saya kira arahan mereka menarik menteri-menteri di kabinet sangat besar apalagi Presiden Jokowi sudah mengirimkan sinyal sangat mungkin reshuffle bisa terjadi lagi yang kedua memang apa yang dilakukan arahan PDIP untuk melakukan manuver-manuver politik ke depan itu sangat mungkin terjadi karena memang mereka ini kan partai pemenang ya mbak ya gitu biasanya mereka punya banyak skenario mereka punya jam terbang tinggi politik untuk memastikan bahwa kepentingan politik mereka 5 tahun ke depan tidak terganggu ataupun diganggu nah itu yang saya kira akan mereka jaga posisi tawar itu yang akan berusaha mereka kembalikan termasuk saat mewacanakan hak angket atau hak interpelasi sedikit banyak itu hanya saya melihatnya sebagai pengembalian posisi tawar ya bahkan gertak sambal dalam artian memang dalam kondisi seperti sekarang dimana kubu 01 juga menunggu bagaimana arahan PDIP untuk bersikap secara jelas dan tegas ini menjadi wacana saja tapi kalau memang mereka bisa merangkul ya kubu 01 dan bersama-sama dan ternyata petik mesukseskan hak angket itu akan menjadi sebuah babak baru ya bagaimana politik tanah air pasca Pilpres 2024 bagaimana perpolitikan Indonesia ketika nanti misalkan Prabowo Gibran sudah dilantik 20 Oktober 2024 ya dan ketegangan ataupun resistensi politiknya saya kira lumayan hebat seandainya memang kubu 01 merapat ke kubu 03 karena artinya oposisi menjadi mayoritas ya ketimbang koalisi yang dibentuk untuk mendukung pemerintahan dan pada saat itu maka ya rakyat ataupun kita semua harus lebih banyak berpikir rasional jernih karena kejutan-kejutan politik yang di luar nalar ataupun sesuai dengan nalar akan terjadi dengan niscayanya dengan semestinya seperti itu dan di titik ini maka publik harus lebih apa lebih kritis ya lebih rasional ya jangan baper ya karena memang ke depan akan banyak manuver-manuver lainnya yang akan mengemuka dan sedikit banyak akan membuat gaduh hirup piku politik Indonesia bakal mengemuka dan terjadi secara intensif seperti itu mbak oke baik terima kasih banyak mas agung mbak suara direktur eksekutif trias politika strategis tribuner semuanya kita dalam diskusi dalam program tribunan fokus mas agung terima kasih banyak untuk semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali selamat beraktifitas kembali mas agung iya mbak nila selamat beraktifitas juga mari ya tribuners demikian obrolan saya dalam program tribunan fokus hari ini nantikan obrolan saya lain dengan narasumber-narasumber lain dan juga tema-tema lainnya juga saya nila irde pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia